Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry Di channel youtube Bapak Kefatir Nursery Pada pagi hari ini Saya mau kasih tau teman-teman tentang Perbedaan ya Ini Antara waktu perubahan warna Dari beberapa varian anggur Nah walaupun ini saya jelaskan Tidak banyak jenisnya Tapi mudah-mudahan bisa menjelaskan Bahwa memang anggur Karakternya memang berbeda-beda ya Ini hari ini tentang Karakter perubahan warnanya Jadi ada anggur yang Baru kecil segini Ini sudah mulai Veration atau mulai Berubah warna ini contoh ada Akademik begitu pun dengan Ghost V ya akademik ghost V itu Biasanya sama jadi kecil-kecil Seperti ini biasanya sudah mulai Veration atau mulai berubah Warna nah Mereka akan besar itu Nanti ya pada saat berinya Sudah mulai hitam Ini akan mulai membesar Memang karakternya seperti itu Jadi Tidak usah kaget apabila Teman-teman mungkin membuahkan Akademik atau ghost V Karena jenisnya memang seperti ini Jadi dari usia kecil seperti ini Sudah mulai Veration Nanti mereka Semakin hitam ini semakin besar Itu kalau ghost V atau akademik dan Masih ada jenis beberapa juga Yang sama seperti ini ya Jadi Kecil-kecil ini sudah mulai berubah warna Jadi tidak usah kaget Apabila teman-teman ini baru Mulai Menanam anggur dan membuahkan anggur Tiba-tiba Ini Teman-teman Mendapati seperti ini Jadi Berinya masih kecil Kok sudah Berubah warna Ini Banyak anggur dengan karakter Seperti ini Jadi nanti mereka membesarnya Pas sudah Warnanya sudah ngeset Ini Mereka semakin besar Dan semakin besar Nah ini contoh saja ya Dan Untuk karakter yang lain Ini Ada juga anggur yang Pas besar baru Berubah warna Itu juga banyak Nanti saya akan tunjukkan Sebelah sana ya Nah Contoh Ini ada anggur Dixon Lihat Ini Mereka Berubah warnanya Setelah mereka besar ya Ini contoh Ini baru mulai Berubah warna Lihat Mulai dari Ijau ke kuningan Kemudian Kemerakan Nah Semakin tua Mereka akan semakin merah Ini Dixon Dan masih banyak lagi Jenis-jenis seperti ini Dimana Perubahan warnanya Ini dimulai Pada saat Berinya sudah Membesar ya Jadi waktu Berubah warna Dengan pematangan Ini tidak terlalu Lama Nah seperti ini Contohnya Berbeda dengan tadi ya Cosby atau Akademik itu beda Ini contoh ada Ninel juga sama Jadi Pas mereka besar Mereka baru berubah warna Ada Tran Everest ya Dan banyak sekali Jenis-jenis Anggur yang Seperti itu Nah saya akan Geser Ke sebelah sana Ya Ini ada Anggur Everest Nah ini contoh ada Tran Tran juga sama Jadi Mereka pas besar Baru berubah warna ya Jadi Tidak usah Takut Kok trannya Tidak berubah-berubah Ini nanti Belum berarti Belum waktunya Nah Contoh disini Ini ada Veles ya Nah Veles Ini lagi kena Hama Tikus nih Kemarin dimakanin tikus Banyak sekali Dan makanya saya Putuskan untuk Dikasih cover Seperti ini Untuk mengurangi Serangan tikus ya Lihat Sudah banyak yang Botak Dimakan tikus nih Nah ini contoh Ada lagi jenis yang Seperti ini Nah jenis-jenis Seperti ini Ada Jupiter Ada Veles ya Nah ini jenis-jenis Beri Memang tidak terlalu besar ya Tapi biasanya Untuk jenis-jenis Seperti ini Ini dompolannya Yang besar Jadi walaupun Berinya tidak terlalu besar Banget maksudnya Tapi klasternya Bagus nih Dompolannya Gede Nah ini juga Menjadi daya tarik Tersendiri Nah untuk Anggur-anggur Seperti ini Walaupun Beri maksimalnya Hanya segini Agak gede sedikit lagi Kalau penjarangannya Bagus ya Tapi uniknya Memang disini Dompolannya Yang besar Untuk Anggur-anggur Tipe kayak Veles Seperti ini Ini memang Mereka Kecil Berubah warna ya Kemudian mateng Ini Perubahannya Sangat cepat sekali Ini juga tidak Teman-teman Tidak usah kaget Kalau teman-teman Misalnya punya anggur Dengan ukuran Beri-beri kecil Seperti ini Ya Ini memang Karakternya memang Seperti itu Memang buahnya Kecil-kecil Berubah warnanya Cepat Kemudian matengnya Juga cepat Karena Kalau untuk jenis-jenis Seperti Veles ini Mereka 90 hari aja Udah Manis banget ya Seperti Veles Jupiter ya Ada juga Heliodor ya Itu juga Sama tipenya Untuk berinya Tidak terlalu Besar Mereka Perubahan warnanya Ini cenderung Sangat cepat ya Sangat cepat ya Dan juga Matengnya pun cepat Memang Karakternya Memang Seperti itu Nah ini Di fase-fase Ini nih Ini fase yang Sangat rentan nih Karena matengnya cepat Jadi Kalau kena hama Kita telat penanganan Bisa Gagal panen nih Nah itulah Beberapa karakternya Jadi walaupun Tidak saya jelaskan Banyak Jenis anggur ya Tapi beberapa jenis aja Mudah-mudahan Bisa ada gambaran Bahwa Memang ada Tipe anggur Yang memang Berinya kecil Tapi klasternya Gede Dompolannya gede Itu juga ada Matengnya juga cepat ya Itu juga ada Ada yang Masih kecil Sudah berubah warna Nanti mereka Akan besar Ini Saat Mulai Warnanya terbentuk Baru besar Ada juga yang Besar dulu Berinya Baru berubah warna Itu wajar-wajar aja Tapi Kalau Jenisnya Besar Tiba-tiba Buahnya kecil Dan juga mateng Itu berarti Berinya Tidak tumbuh dengan Baik ya Berarti ada masalah Entah itu dari pupuknya Entah itu dari Over GA3 Itu juga bisa Menjadi Pengaruh Nah ini contoh lihat Nah ini Dimakanin tikus Ini untuk beri ini Ini yang kecil Buat contoh lihat Ini pasti besok Tinggal tangkenya aja Ini Sayang banget ya Kalau gak di cover Bisa Sudah tinggal Tangkenya aja Karena tikus itu Makanya Satu dompol Bisa habis Nah Makanya Di video ini Mau saya jelaskan Dimana Karakter Anggur itu Memang berbeda-beda ya Jadi dari karakter Perubahan warnanya saja Dari Banyaknya jenis Anggur juga Berbeda-beda ya Kecil berubah warna Ada yang memang Berenya kecil Ada yang memang Baru besar Sudah berubah warna Ada juga Yang karakternya ini Biasanya Ini pembuahannya Juga berbeda-beda ya Ada yang Bisa dibut pendek Ada yang Bisa hanya dibut panjang Ada yang bisa panjang pendek Sedang mau Itu juga Variatif ya Kemudian rasanya Juga variatif Tingkat kemanisannya Juga variatif ya Makanya Di video ini Intinya Kalau teman-teman Mau tanam Anggur itu Setidaknya Pilihlah Karakter yang memang Ya kalau baru Ya mudah berbuah Ya rasanya enak Itu penting sekali Untuk menentukan karakter Atau menentukan varian Sebelum menanam Jadi bukan asal tanam Nantinya Kalau asal tanam Malah Nanti Salah tanam Malah teman-teman Nanti Yang jadi Buang-buang Waktu ya Harusnya sudah Panen Nanti Pas panen Tidak sesuai Harapan Nah Makanya Kalau sering nonton Channel ini Insya Allah akan Tahu banyak Varian jenis Varian anggur Dan juga Karakter-karakternya ya Karena di channel ini Memang Bukan hanya Pas buah aja Pas panen aja Yang dishoot Tapi pas Mulai dari Penyiapan media tanam Kemudian Pas Pementukan cabangnya ya Penanaman Pemupukan Kemudian Perawatan Ini semuanya ada Insya Allah Jadi buat teman-teman Yang baru gabung Di channel ini Jangan lupa Like Subscribe Comment ya Dan jangan lupa Ini Loncengnya Diaktifkan Agar tidak ketinggalan Video-video saya yang lain Tentang Pengalaman saya Selama ini Menanam anggur Ya Sampai disini dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengangguran Dari saya Ferry Burwokerto Jawa Tengah Tengah